Masih di Institute Live J-Pop bersama Manda dan teman-teman gamers Wow, fighting gamers ya bener kan? Bisa dibilang itu gak? Fighting gamers Ya, boleh deh, langsung aja biar gak susah ya Biar gak susah ya Tapi kenapa sih kalian tertarik dengan game-game yang bergenre fighting? Oke, jadi kalau kenapa sukanya game fighting? Karena game fighting itu udah pasti seru nih Karena kita beradu kemampuan dan apa? Pola pikir masing-masing pemain gitu kan? Terus kita kan dari sisi pemainnya Tapi kalau dari sisi orang yang menonton juga seru Karena kan walaupun mereka gak ngerti Mereka cuma melihat ada darah Terus saling pukul-pukulan Mereka juga udah tahu gitu apa yang terjadi Ada momen-momen di mana darahnya tinggal sedikit Tapi mereka bisa menang gitu Menang, ya oh, seperti itu Jadi ada daya tarik tersendiri nih buat game fight ya Dan hal yang berbeda dari game fight dengan game-game lainnya apa sih menurut kalian? Daya tariknya tuh apa sih? Jadi daya tariknya sih udah pasti kalau ini gamenya bisa kompetitif Jadi kompetitifnya ini bisa sekalanya dari nasional sampai internasional Dimana gak semua game bisa di eksploitasi sampai selevel itu Dan menurut Manda sendiri kayaknya game yang fight kayak gini tuh malah lebih mudah dipahami ya Baik orang-orang yang mungkin masih kecil-kecil itu kayaknya lebih bisa main Kayak aku dulu udah main Tekken Dari jaman aku SD kayaknya aku udah haaah Cuma mencet-mencet X doang gitu kan? Kayaknya lebih mudah untuk dimainin secara menurut aku Kalau kalian gimana nih? Ya mudah dimainin tapi susah untuk dimasterin ya Oh pasti Susah dimasterin ya Karena juga waktu ketika saya sendiri sih Ketika beneran jadi suka sama fighting game Ternyata pendalaman itu segitunya ya kayak belajar matematika sih gitu Wow ada hitungannya juga tapi ya? Ada hitungannya ya? Frame data namanya Wow apa itu isilah apa itu ya? Ya teknis lah kayaknya kurang gitu Oke baik tapi pernah gak sih main game lain di luar genre fight ini? Main-main dong Apa aja tuh? Coba dari ujung sana yang game aja? Apa ya? Semua game sih Semua game mana? Kecuali game balap Kecuali game balap? Kenapa sih gak mau game balap lu ya? Karena di kehidupan nyata aja saya males nyetir Oh Jadi ngapain repot lagi? Related Oke kakak gimana? Banyak juga sih Banyak juga? Grand Theft Auto mungkin Oh wow Lu emang sesuai Iya ya Pasti pada main itu sih cowok-cowok ya? Kalo karendi sendiri gimana? Wah sama sih ya Semuanya tuh dimainin ya Semua dimainin Horor nih gak ada yang main? Horor gimana? Horor dimainin walaupun saya takut ya Aduh Iya jadi main sampe teriak-teriak ya Iya cewek ya tuh Tapi udah mahal-mahal Tamat gak tuh udah dimainin? Tamat tuh Wey malu ya kalo gak tamat ya Sayang wangnya aneh Sayang wangnya Kalo kakak sendiri gimana nih? Kalo saya banyak juga yang dimainin Tapi favoritnya mungkin Final Fantasy Final Fantasy Wah jiwa wibunya ini keluar Waduh Waduh Gimana? Oke dan Fight game yang sering kalian mainin Apa sih biasanya? Judul game ini Jadi kalo saya Street Fighter Kalo Bung Randy apa? Street Fighter? Ya ini game yang paling populer disini ya Tekken ya Oh Tekken Indonesia Paling populer Gini orang Indonesia tuh Oke next Ultimate Marvel vs Capcom Itu ada kolaborasi Marvel Marvel dengan Capcom Seperti apa ya jadinya? Aku bahkan gak tau tuh Ya udah Spider-Man ribut sama Ribut sama Street Fighter lah Oke kakak gimana? Saya Dragon Ball Fighter Dragon Ball Fighter Oke Gokil ya itu Yang lain gak nih? Main nih Main juga Oh mainnya lawak nih Tapi Bisa diceritain gak Sebenernya ini game nya tuh gimana sih? Game Dragon Ball Ini kan pastinya based on anime ya Game nya ya Seperti apa tuh game nya? Seperti apa game nya? Ya itu Dragon Ball Fighters itu Ya Dragon Ball Tapi fighting Gue intinya sih gitu Intinya gitu Tapi kan biasanya Yang kebedaan adalah Dragon Ball Itu kan Yang biar Yang terakhir sebelum game ini itu kan Senovers ya Game nya tuh kayak Kejar-kejaran lah Kejar-kejaran Tapi kalo namanya Dragon Ball Fighter Ini kayak sama Sebenernya agak-agak kayak Zaman Super Nintendo dulu Yang kiri kanan gitu Seperti ini ya Apa ini nih? Si covernya tuh apa nih? Oh ini jurusnya sih Oh jurusnya Ini rilisnya kapan ya teman-teman? Tahun lalu Berarti masih baru-baru ya? Tahun lalu ya Tahun lalu ya Apakah kapan udah lupa Oke Apa yang bikin menarik dari game sini? Sehingga kalian mainin game ini Kalo menurut Saya sih ini Hiterasi terbaik Dragon Ball Ya Secara fighting game sampai sekarang sih Oh yang terbaik Iya yang terbaik Mereka udah ngeluarin berapa Emang maksudnya yang Wah udah banyak banget Udah banyak banget Udah banyak banget Udah terkenal banget Terkenal banget pastinya ya Mereka tuh udah bikin game-nya dari Dari Super Nintendo Iya Gentoannya juga macem-macem Tapi yang fighting ini Yang ini paling bagus Dari sumber dari para gamer sendiri juga berkata seperti itu Dan ada sebuah fakta juga nih Katanya game ini tuh berhasil Menjadi game dengan partisipan turnamen terbanyak di Evo 2018 Ini tuh mengalahkan Street Fighter Yang biasanya tuh selalu menjadi yang utama Nah bener kayak gitu? Betul Oke Kalian rasanya sendiri seperti itu Nama Dragon Ball-nya itu loh Nama Dragon Ball-nya tuh ternyata ngejual banget di tahun pertama Jadi banyak Mungkin orang juga pada nostalgia dan Merasa gimana ya Sebelumnya tuh memang belum pernah ada game Seperti ini Game Dragon Ball sebagus ini tuh belum ada Jadi orang pada gabung Game Dragon Ball-nya ya sebagus ini Kalau tipe game yang seperti ini juga Banyak Sudah ada juga Cuman memang Beda aja sih Dengan adanya karakter Karakter Dragon Ball-nya sendiri baru ini doang ya Seperti ini yang terkarennya Tapi bagaimana sih kehadiran game ini di Indonesia? Maksudnya eksistensi game ini tuh Hype banget gak sih di Indonesia? Banyak gak sih yang main atau cuman kalian doang? Misalkan gitu Awalnya hype sih Awalnya hype sih Tapi Tapi Pas Ini seperti game ini ya Seperti game fighting Awalnya tuh Ini ada fitur namanya auto combo kan Itu memudahkan Semua orang tuh tinggal mencet Satu tombol tuh bisa keluar Kombo Oh gitu? Nah pertama orang pada seneng kan Dengan itu Oh ini keren ini gamenya Terus mainnya gampang Ternyata tidak semudah itu Ternyata tidak semudah itu Perlu trik-trik khusus ya gak sih? Betul Tragedi ternyata main ini Ternyata untuk Untuk jago di Dragon Ball itu Sebuah Sebuah Pencapaian yang luar biasa Sebuah matematika yang sulit banget ya Sebuah Sebuah Perjuangan yang tidak Perjuangan yang tidak biasa Ya akhirnya banyak kena Terus alam juga Jadi awalnya mundur Bertahap Mundur bertahap Jadi makin dikit yang mainin ya Ternyata bukan disini tempat sari Oke Terima kasih Terima kasih